Neraca perdagangan kita misalnya dengan China selalu minus, saya ingat di 2014 itu minus sampai 13 bilion USD, minus kita, neraca kita. 2021 kemarin minusnya sudah menjadi minus 2,4 bilion USD. Tahun ini saya pastikan kita ada surplus dengan RRT, saya pastikan itu. Kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi Dodo bertubi-tubi mendapatkan upaya perlawanan dari dunia internasional. Sejumlah negara maupun lembaga keuangan internasional terus berupa menyerang kebijakan Presiden Jokowi, dan meminta RI untuk segera menghapus kebijakan yang telah dibuatnya tersebut. Kebijakan Presiden Jokowi yang terus mendapatkan serangan dari dunia internasional ini, yaitu larangan ekspor mineral mentah hingga program hilirisasi di dalam negeri. Mulanya, Uni Eropa lebih dahulu menentang kebijakan Presiden Jokowi ini. Pada 2020 lalu, Uni Eropa menggugat Indonesia melalui Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, karena larangan ekspor mineral mentah, yakni nikel. Dan upaya Uni Eropa ini seolah mendapatkan dukungan dari WTO karena pada Oktober tahun 2022 lalu Indonesia dinyatakan kalah oleh Badan Penyelesaian Sengketa, WTO. Namun demikian, pemerintahan Jokowi tak tinggal diam. Indonesia akhirnya resmi mengajukan banding atas kekalahan di WTO tersebut pada Desember tahun 2022 lalu. Namun hingga kini proses banding belum juga dimulai, karena Indonesia masih harus menunggu terbentuknya majelis banding WTO yang hingga kini masih tersandera Amerika Serikat. Pasalnya, negeri Paman Sam tersebut menginginkan reformasi besar di tubuh majelis banding WTO. Indonesia pun diperkirakan masih harus menunggu hingga setidaknya 2024 mendatang. Itu pun, masih mengantri dengan kasus banding yang telah diajukan sejumlah pihak sebelumnya. Belum juga proses banding dimulai, kini tiba-tiba Indonesia harus mengalami serangan lainnya. Kali ini, serangan datang dari Dana Moneter Internasional, IMF. Pada pekan lalu, IMF tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penghapusan secara bertahap, kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain. IMF juga meminta agar program hilirisasi di Indonesia dikaji ulang, terutama dari sisi analisa biaya dan manfaat. Menurut lembaga internasional pemberi utang tersebut, kebijakan hilirisasi merugikan Indonesia. Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain. Dengan demikian, IMF menilai otoritas harus mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi. Lantas, mengapa dunia bertubi-tubi menyerang kebijakan RI ini? Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia menilai, aksi sejumlah dunia internasional tersebut sebagai upaya menjegal Indonesia menjadi negara maju. Bahlil menjelaskan, Indonesia saat ini mempunyai tujuan untuk bisa menjadi negara maju. Sementara kunci untuk menjadi negara maju salah satunya melalui industrialisasi. Kita ini punya tujuan menjadi sebuah negara berkembang jadi negara maju, bukan hanya dari pendapatan per kapita, itu hanya satu syarat. Tapi syarat lainnya adalah industrialisasi, ujar Bahlil. Hal tersebut seperti apa yang sudah dilakukan bangsa Eropa, seperti Inggris misalnya, yang pada abad ke-16 telah memulai industrialisasi di sektor tekstil. Lalu ada Amerika Serikat, yang mempunyai kebijakan pengenaan tarif impor sebesar 40% pada tahun 1930 untuk membangun industri dalam negeri. Berikutnya, China yang pada 1980-an menetapkan kebijakan tingkat komponen dalam negeri, TKDN, pada produknya harus mencapai 80%. Kemudian, ada Finlandia yang pada 1986 menerapkan kebijakan untuk investor asing tidak boleh memiliki saham lebih dari 20%. Ini sejarah, apakah Indonesia gak boleh ikuti jejak mereka? Apakah harus ikuti gaya IMF yang menurut saya tidak pantas untuk kita mendengar sebagian? Sebagian bagus dia memuji-muji kita, yang tidak bagus tidak setuju, katanya. Begitupun dari sisi manfaat, alih-alih merugikan, Bahlil menyebut, kebijakan hilirisasi justru berdampak positif bagi perekonomian RI. Kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor nikel yang sudah dilakukan pemerintah sejak 2020 lalu telah berhasil menguntungkan hingga 30 miliar dolar atau setara 450 triliun rupiah, asumsi kurs 15 ribu rupiah per USD. Ketika hilirisasi dilakukan, pemerintah mengantongi penambahan pendapatan dari sisi pajak penghasilan, PPH, Badan, Pajak Pertambahan Nilai, PPN, serta PPH Pasal 21 dari tenaga kerja. Serta meningkatnya lapangan pekerjaan. Terima kasih telah menonton! 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 You wanna love me, well then baby have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away I think I need help, I'm going through hell I fake like I'm fine, but I know you can't tell Like nothing I've found, my mind overwhelms I think that I'm broken, but I know you can't help I know I'm not perfect But some days I feel far more worthless Baby, you make me feel nervous If I still have you, I have purpose It's all worth it I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey But I'm trying to stay strong and fake a smile You're like you're too hvis you fall 2017 And you're like you're wrong